Corporate Social Responsibility atau CSR menjadi pembahasan yang menarik bagi perusahaan ataupun instansi yang ingin mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ternyata tidak banyak yang tahu perkembangan CSR ke arah community development. Tepatnya, pada tahun 1980-an, CSR sudah mulai dikenal. Banyak perusahaan mulai menggeser konsep piliantropi ke arah community development, di mana tingkat kedermawanan semakin terus meningkat. Di era digital sekarang, CSR sudah mulai mudah ditemukan. Tidak hanya dari perusahaan besar, bahkan perusahaan semi pun juga sudah menggunakan metode ini. Pelaksanaan program dapat dibagi menjadi beberapa model. Pertama, tentang program sentralisasi yang diselenggarakan oleh perusahaan sebagai pelaksana atau penyelenggara utama kegiatan. Fungsi komunikasi metode ini dapat dikatakan sebagai upaya dalam membangun pemahaman stakeholder, di mana terbukti dapat meningkatkan citra positif bagi perusahaan. Sayangnya, CSR tidak semata-mata hanya bertugas untuk membangun citra positif saja, tetapi juga dapat mendukung kegiatan marketing untuk mencari keuntungan yang sekaligus dapat dipercaya oleh publik. Seorang PR harus bisa menguasai dan mampu menciptakan komunikasi persuasif di mana mampu mempengaruhi pendapat, sikap, sifat, dan tingkah laku publik. Hal ini menunjukkan watak kinerja PR ketika melakukan komunikasi. Seorang PR harus memutuskan elemen web sosial mana yang paling sesuai dengan membangun gagasan dalam hal mengkomunikasikan program CSR. Kita perlu tahu bahwa aspek kejaring sosial begitu beragam. Jika Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai Corporate Social Responsibility, Anda bisa membeli buku yang bercudul Corporate Social Responsibility in the Digital Era, karya Ayub Ivani Imran. Anda bisa mendapatkan buku ini di marketplace atau bisa langsung mengunjungi di www.penerbitbuku.com Selalu support akun kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk share ke orang di sekitar Anda. Terima kasih.